Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel youtube saya. Saya nama Kevin Zayli, pada youtube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar kriptokrasi. Jadi jika kalian suka kriptokrasi, silahkan subscribe channel ini. Teman-teman, selamat datang kembali di update untuk bitcoin. Jadi kita melihat saat situasi bitcoin sudah mulai tertekan. Kita sekarang kembali ke harga di bawah 42 ribu dollar. Dan sebenarnya ini yang menurut saya cukup menarik teman-teman. Jadi mungkin kita melihat reaksi pasar ini agak sedikit terlambat ya. Karena mungkin menunggu statement atau testifies dari Jerome Powell di hari kedua ini. Dan ternyata teman-teman kita gak dapat banyak informasi ya. Basically dia hanya menjawab pertanyaannya aja ya. Yang dilemparkan oleh si anggota kongres yaudah pasti karena memang judulnya testifies gitu. Jadi jatuhnya kayak interview teman-teman. Cuman gini, mungkin diekspek orang-orang atau diekspektasi orang-orang. Terutama para pelaku pasar adalah Jerome Powell bakal mengeluarkan statement yang berhubungan dengan bagaimana cara dia mengatasi kenaikan harga bahan baku atau minyak terutama akibat invasi Rusia terhadap Ukraine. Dan ternyata teman-teman kita gak dapetin something ya di testifies yang kedua ini. Ini kalau gak salah sih sebenarnya saya tadi sempat ngelihat ya. Dan baca rangkuman juga tadi minta pendapat dari admin Nelson yang kebetulan nontonin. Dan katanya sih gak terlalu signifikan teman-teman impactnya. Jadi saya pikir kenapa kita ngelihat market kripto bereaksi dan cenderung turun. Karena balik lagi situasi untuk kenaikan suku bunga berarti tidak terelakkan. Artinya Jerome Powell juga tetap akan naikin suku bunga dan mungkin bisa mempengaruhi kondisi ekonomi. Tapi balik lagi teman-teman inflasi harus ditekan. Intinya itu ya. Dan sekarang sebenarnya yang menjadi problem terbaru adalah kenaikan harga bahan baku atau harga minyak terutama. Atau harga US oil kalian bisa lihat disini. Jadi kalau kalian search US oil ini hari ini maiknya signifikan banget teman-teman. Dan nembus harga 100 dollar per barel sebenarnya udah dari tanggal 1 Maret sih. Karena emang invasinya sendiri kan sudah berjalan berlangsung lebih kurang selama 6-7 hari ya. Atau 8 harian gitu ya saya lupa. Tapi ini adalah harga tertingginya semenjak 2014 lalu teman-teman. Jadi memang something yang kita perlu antisipasi dan something yang kita perlu waspada. Karena kenaikan harga bahan bakar minyak atau oil itu pasti bakal mempengaruhi harga bahan baku. Akan mempengaruhi harga-harga lainnya. Dan artinya inflasi bakal ningkat lagi teman-teman. Jadi sebenarnya apakah alternatif orang-orang saat ini untuk memegang bitcoin sebagai aset sarana lindung inflasi itu bisa benar-benar bermanfaat teman-teman ya. Itu yang sampai sekarang kita nggak tahu. Karena kalau di Rusia atau di Ukraine justru ini jadi kita bisa bilang benar-benar jadi mata uang ya di sana gitu loh. Karena saat ini transaksi menggunakan Rabo mungkin akan kesulitan ya. Rabo itu adalah mata uang Rusia by the way. Jadi ya cryptocurrency lah yang menjadi alternatif gitu. Karena saya dapat info juga bahwa banyak banget pengusaha di Rusia itu berencana angkat kaki dari Rusia. Karena susah ya teman-teman mau gimana ya kondisi banyak banget ya Rusia stoknya kalau nggak salah drop hampir 40%an. Terus mata uangnya juga kondisi perekonominya drop ya secara value Rabo juga drop. Kita mungkin bisa ngecek dari USD Rabo ya kita coba cek nih ya USD Rabo. Tuh kalian bisa lihat ya ini weak banget buat kondisi Rabo. Dia naik sekitar berapa persen nih? Wow 47% ini untuk mata uang bayangin value rupiah misalnya terhadap dolar itu drop sampai 50% yang artinya sekarang kalau misalnya 15.000 itu jadi 22.500 teman-teman. Eh enggak ya benar 22.500 karena tambahin 7.500 ya. Dan kalian bisa kebayang nggak sih kira-kira harga bahan baku seperti apa? Terus ya macem-macem sebagai pengusaha terutama apalagi kalian yang import menggunakan dolar. Kebayang nggak sih harga modal barang kalian bakal jadi berapa dan apakah kalian bisa balik modal dengan jual istilahnya keuntungan yang sama aja gitu. Karena kalian pasti akan naikin harga dan kalau kalian naikin harga pengaruhnya apa? Ya pengaruhnya terhadap situasi inflasi secara keseluruhan. Dan negaranya berarti akan memasuki tahapan yang namanya hyperinflation artinya mata uangnya. Value-nya sangat turun, bahan baku, makanan semua akan meningkat tajam dan meningkat drastis. Dan inilah yang sedang dihadapi kita saat ini terutama untuk rakyat Rusia. Dan ini adalah sebuah problem teman-teman. Nah pertanyaannya ini yang sebenarnya menjadi kekhawatiran para pelaku pasar. Apakah akan mempengaruhi kondisi Amerika Serikat juga? Karena ada kenaikan harga minyak atau US Oil di mana saat ini diperdagangkan di atas 100 dolar per barelnya. Dan ini adalah harga yang cukup tinggi semenjak 8 tahun terakhir teman-teman. Alright, so itulah ya sedikit update fundamental analysis yang menurut saya, pandangan saya terkait dengan kondisi saat ini. Karena Jerome Powell sendiri juga nggak memberikan banyak informasi yang berhujung ke market crypto mungkin jadinya panik gitu ya. Untuk memegang cryptocurrency, istilahnya yang kemarin-kemarin beli nih dari kita berbicara udah dari wave B ya. Dari wave 1, wave 2, terus naik sampai ke wave 3. Kita semua udah antisipasi, kita sudah lakukan analysis dan saat ini kita bener-bener lagi masuk ke wave 4. And as we expected teman-teman ya. Once again, saya mau sampaikan bahwa kita disini bukan berusaha untuk memprediksi masa depan, tapi kita melakukan analisa. Dan analisa tersebut bisa dilihat day by day basis teman-teman, kalau teman-teman tentunya ngikutin update dari Bitcoin yang saya berikan setiap harinya. Dan kalau kalian yang nonton setiap harinya, boleh komen ya. Kalian adalah part of my history juga. Jadi kalian boleh komen, maybe, saya litim ya. Maybe, who knows teman-teman. Saya juga nggak tahu panggilan buat kita apa istilahnya. Tapi ya, in the end, saya cuma bisa berharap teman-teman disini bisa memanfaatkan apa yang saya share setiap harinya dengan positif ya. Jadi, jangan dianggap sebagai signal. Jangan dianggap sebagai untuk entry point dan lain sebagainya. Karena saya, to be honest teman-teman, saya nggak mau terbebani dengan apa yang saya bagikan. Karena saya cukup yakin dari komentar rekan-rekan dan teman-teman semua yang men-support channel ini, itu selalu positif tentunya. Dan saya sangat menghargai itu semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga di kesempatan kali ini. Jadi, please teman-teman, be positive ya. Be always positive, at least. Supaya teman-teman disini yang mendapatkan manfaatnya, itu juga bisa terus nonton ya. Dengan semangat yang saya berikan. Btw, saya ingin juga kasih sedikit announcement ya. Mungkin di pekan ini atau pekan-pekan ini lah. Kita harapkan kita bisa buat cheat-chat crypto karena kita ingin kasih update fundamental secara keseluruhan, teman-teman. Terutama buat kita nih di Indonesia, kita juga pasti kena imbasnya. Karena tadi kita juga udah lihat ya, ada news juga ini sebenarnya Februari akhir. Upaya Jokowi pulikan ekonomi bakal rusak jika pemerintah naikkan harga BBM. Pertanyaan saya, masa iya sih kita nggak naik harga BBM-nya, ngeliat harga minyak secara dunia keseluruhan itu naik gitu, teman-teman. Udah pasti kita bakal kena imbasnya. Dan nanti seperti apa, cara kita mengantisipasi mungkin atau sebaiknya kita lakukan apa, nanti kita akan discuss di cheat-chat crypto edisi berikutnya, teman-teman. Alright, so di update technical analysis kali ini, saya cuma pengen quick update aja. Pertama, disini kita udah discuss dari beberapa hari lalu ya, memang kita melihat kita berhadapan dengan resistance pada kisaran area 45.400 dollar. Dan precisely di level tersebut kita mendapati rejection. Ini sebenarnya yang simple, yang sederhana. Kalau teman-teman pengen yang kompleks, kalian bisa lihat chart ini ya, tentunya ini adalah yang saya bagikan setiap hari di advance group. Jadi, advance group ya, tentunya semakin advance ya, karena mereka belajarnya yang udah lebih kompleks lagi, kita udah gak ngomongin yang sederhana, tapi yang sederhana sometimes saya share juga supaya mereka dapat gambarannya ya. Secara overall, sebenarnya, kalau tadi kita lihat yang sederhana, kita reject dari resistance, sesimpel itu. Tapi, teman-teman, ya disini secara yang lebih kompleks adalah kita menggunakan Elliot Wave Theory. Dan ini sudah saya share melalui video beberapa waktu lalu dari roadmap dari sebelumnya dan lain sebagainya. Saat ini memang idealnya kita perlu tes dulu nih untuk ke Wave 4. The biggest question dari saya juga adalah, apakah ini dengan sentimen yang negatif ya terhadap market crypto saat ini, terutama masalah kenaikan suku bunga, apakah teman-teman kita masih bisa punya opportunity untuk sekali lagi ngelihat market crypto rebound, at least sampai kisaran 46.000 dollar maybe, and then baru overallnya kita melihat rejection menuju ke potensial wave 5 secara major, yang artinya secara keseluruhan, kita sudah finishing yang namanya si ABC Expanded Corrective Pattern, ya. Jadi, kalau kita lihat disini ABC Corrective Pattern secara keseluruhan, dan harusnya sih memang kita masih perlu ngelihat satu kali lagi decline atau penurunan pada market Bitcoin untuk menunjukkan ke kita bahwa, alright, this is the time, teman-teman, market crypto udah nggak bisa dibawa lebih rendah lagi dari harga 30.000 dollar, and then boom, ya. Bullish momentum bisa balik masuk ke market. Tapi kalau misalkan, kalau misalkan kita bergerak di bawah 30.000 dollar, guess what, teman-teman? Artinya support-nya break. Artinya tidak ada demand di harga 30.000 dollar, dan kalau tidak ada permintaan, tidak ada yang beli, toko biasanya nggak payah, teman-teman? Kasih diskon lagi, bener nggak? Kalau misalnya kalian nih buka toko ya, kalau misalnya kita datang nih ke mall, let's say sebut saja satu atau dua toko ya, kasih diskon 50% nih, menjelang, misalnya menjelang lebaran, eh, masih sepi, wah, tambahin deh diskonnya, 50 plus 20% teman-teman, wah, baru rame, oh, ternyata orang-orang lebih suka 50 plus 20, oh, ya oke, demand-nya banyak, baru nanti pelan-pelan di-recover ya, 20%-nya dihilangin, jadi balik ke diskon 50%, karena orang tetap beli anyway, istilahnya begitu, teman-teman, ya. Jadi itu adalah situasi yang juga terjadi pada market. Cuma pertanyaannya adalah kita harus mengetahui nih, kira-kira harga berapa Wales anggap ini tuh sebagai barang murah. Dan kalau misalkan 30 ribu tidak men-trigger Wales untuk belanja yang banyak, pertanyaan berikutnya adalah di harga berapa berarti Wales menunggu untuk beli yang banyak, teman-teman? Nah, itu ya, jadi akan, itu yang kita coba analisis dan kita bukan memprediksi di sini, alright? So, untuk pergerakan secara mid to long term, itu gambaran saya, ya, ekspektasi saya adalah kita lihat wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, lalu sekali lagi wave 5, baru kemudian big correction, karena di sini cocok timelinenya, ya, so far. Kalau misalnya kita dikasih rebound, maybe sampai 10 atau mungkin ya kisaran 13 Maret ke extend dikit, menjelang kenaikan suku bunga, kita mendapatkan fear, uncertainty, atau doubt, which is fat, dan boom, ya. Mungkin di situ mulai terjadi koreksi secara masif, teman-teman. Tapi ya, so far kalau misalnya kita belum melihat konfirmasinya, jangan ekspekt atau jangan kalian berspekulatif atau ber-gambling, teman-teman, bahwa meng-expekt harga ini masih bisa rebound, ya. Karena itu menurut saya tidaklah bijaksana untuk dilakukan. Dan sebenarnya ini, saya bahkan nggak nge-share ke anak SAG, ya, karena sebenarnya menurut saya ini transaksi yang sangat beresiko. Jadi, saya pun ada entry trade-nya, tapi di sini saya biasanya kalau menurut saya cukup beresiko, saya cuma entry dengan 1% risk maksimal aja dari capital keseluruhan di futures wallet saya. Which is kalau misalkan modalnya 10 ribu, berarti ya cuma 100 dolar. Nah, kerasa dong dari 100, istilahnya 150 juta misalnya, yang kalian resikokan itu hanya 1,5 juta, which is 1%-nya. Tapi kalau misalkan kita profit, let's say 2 kali lipatnya aja, kita bisa dapat sekitar 3 juta sampai 4,5 juta kalau 2-3 kali lipat. Makanya, teman-teman, sekali lagi saya urge buat teman-teman, saya encourage buat teman-teman yang lagi belajar di futures market atau lagi belajar trading di futures, please, teman-teman, pelajari yang namanya risk management because it's everything, ya. Kita berbicara soal win or lose itu udah biasa. Cuma seorang trader yang sukses bisa sukses itu karena mereka disiplin dalam menerapkan risk management. Jadi, do not blame other people atas analysis mereka yang maybe salah, menyebabkan kalian juga salah. Karena sebenarnya, salah itu wajar. Balik lagi, manusia itu tempatnya salah, teman-teman, ya. Kalau tidak ada kesalahan di dalam kehidupan kita, kita nggak akan belajar something untuk kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi, reminder saya adalah itu, ya. At least, buat teman-teman yang mungkin sedang ngerasain lose akibat futures, make sure kalian perhatikan risk management-nya dan lebih disiplin lagi. Alright, so, teman-teman, untuk hourly time frame, ini yang saya lihat saat ini, ya. Secara Fibonacci Retracement, kita melihat ada dua area. Pertama, ya, karena ini juga berdasarkan Elliot Wave Theory, maka berdasarkan Elliot Wave Theory sendiri menyampaikan, biasanya, teman-teman, kecenderungan Wave 4 itu adalah di atas Fibonacci 38,2%. Yang kedua adalah, setidaknya tidak melewati 50%. Jadi, kalau kita koreksi udah lebih dari 50% sampai 61,8%, ini biasanya, less likely untuk Wave 4 bisa, istilahnya, bukan Wave 4 sih, untuk Wave 5 bisa perform kembali. Istilahnya, secara keseluruhan, maka Elliot Wave Theory sudah tidak bisa atau tidak valid lagi pada pergerakan yang ini. Karena market simply mungkin panic atau apapun itu yang menyebabkan pergerakan kita tidak sesuai ekspektasi. Tapi, secara keseluruhan, kalau misalkan kita mendapatkan reaction di sini, maka expect the rebound, dan reboundnya itu harusnya bisa break dari si potential descending channel atau falling wedge pattern yang terbentuk pada time frame hourly ini. Jadi, kalau misalkan kita mau melihat dia berpotensi menuju Wave 5, ya, Wave 5 di sini, maka at least kita perlu melihat reversal pattern. Reversal nggak tuh? Udah jadi kayak orang, ya, reversal pattern ya, teman-teman. Kita perlu melihat dulu reversal, either itu bullish engulfing maybe, di time frame 4 jam, mungkin kita melihat ada doji candle, atau maybe kita melihat dia terbentuk yang namanya Three River Morning Star, atau maybe shoot inverted hammer, dan lain-lain. Dan itulah ekspektasi kita ya, lebih ke invert, lebih ke hammer pattern kali ya. Ya, itu ya ekspektasi kita ya, karena misalnya kita udah melihat itu, berarti ada indikasi awal. Nah, bukan berarti langsung di long, teman-teman, tapi kita perlu melihat juga nih, apakah dia bisa successfully break dari trend line-nya. Begitu break dari trend line-nya, mau di long setelah pullback, atau mau di long setelah dia break, ya itu balik lagi, tergantung strategi masing-masing, dan karakteristik masing-masing. Apakah ada tipe yang konservatif, apakah Anda tipe yang agresif trader. Selebihnya, ya tergantung dari kita, risk management. Ya, kita juga harus disiplin, dan mudah-mudahan teman-teman semua disini bisa profit ya. Saya pribadi pun disini akan consider untuk tagging profit, at least 50% dari position yang saya running saat ini. Dan berapa position-nya? Balik lagi, risk management, teman-teman. Ya, jadi kembali ke money management masing-masing, dan mudah-mudahan sekali lagi, apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah, perhatikan area-area yang Fibo 38,2 ini, beserta Fibo 50. Kalau misalnya break dari trendline, artinya break dari Fibo 50 juga, maka secara keseluruhan Elliot Wave Theory yang saya sampaikan, bisa saja invalid, teman-teman. Yang artinya, kita nggak perlu nunggu dia naik ke Wave 5. Langsung, teman-teman, bablas ya, sampai ke potensial level 30 ribu dollar. But we do not expect it, dan ekspektasi saya adalah mudah-mudahan, kita masih bisa ngeliat satu kali Wave Up lagi, supaya lebih maksimal ya. Istilahnya kalau mau short atau mau nge-hedge, lebih mantep kalau dari atas, karena risk reward ratio-nya nanti jadi lebih mantep. Alright? So, I think that's it, teman-teman. Sorry banget kalau misalnya video ini, atau kali ini jadi lebih panjang, dan mudah-mudahan teman-teman yang nonton semua di sini, bisa mendapatkan manfaat yang positif, atau benefit positif. Dan I think that's it, teman-teman. Daripada saya perpanjang lebar lagi ya, seperti yang biasa saya sampaikan, tetap hati-hati, tetap sehat, teman-teman. God bless everyone. Have a nice day. Cheers, and thanks God is Friday. Bye-bye.